Pesah edukasi pasar modal ke generasi penerus penting dilakukan. Pasar modal dipandang sebagai sarana efektif untuk ditekuni kalangan moda guna mempercepat pembangunan negara. Pasar modal berperan penting sebagai salah satu sumber pendanaan berupa obligasi atau saham investor. Sumber dana ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian negara berupa pembangunan proyek infrastruktur termasuk permodalan usaha masyarakat. Berkembangnya pasar modal diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Dalam kuliah umum di Universitas HKBP Nomensen Medan, Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo menekankan generasi muda harus memiliki pemahaman jelas mengenai pasar modal agar dapat menjadi investor di pasar modal dan memberikan sumbangsi bagi kemajuan perekonomian bangsa. Pasar modal adalah salah satu sektor yang sangat penting untuk ikut membangun ekonomi. Sangat-sangat penting karena ini adalah pendanaan jangka panjang. Dalam bentuk ekuitas, ada yang hutang tapi jangka panjang. Tapi harus ingat, tidak boleh hanya ini saja yang dikembangkan. Karena ini membangun masyarakat menengah ke atas. Kita juga harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah. Jadi dua itu harus dibangun. Ada keperbiakan ekonomi kerakyatan harus dibangun, tapi pasal modal pun harus dibangun. Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Saya tidak hanya untuk dirinya sendiri dulu, baru kemudian menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kehadiran beliau merupakan kebanggaan buat kami. Nah jumlah investor Indonesia yang sangat dikit, kurang dari 1% dari penduduk Indonesia. Kalangan mahasiswa inilah, dari semua yang kita harapin kenapa penerus, mereka menjadi investor di pasar modal yang tetap tumbuh, berkembang, dan mereka nanti ke depannya menjadi entrepreneur, menjadi pemilik perusahaan. Dalam kesempatan ini, MNC Group juga memberikan bantuan dana pendidikan kepada 10 mahasiswa yang berprestasi. Harapannya agar mereka terus semangat menghasilkan kemampuan demi membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan AYUS memberitakan.